Al-Fatiha Alhamdulillah, summa alhamdulillah Kita memasuki pekanan kedua bulan suci Ramadhan 1441 Hijri Jumat yang kedua pada bulan Ramadhan Bulan Ramadhan selalu saja istimewa bagi kita Dan pada kesempatan kali ini Kesemuaan bulan suci Ramadhan ditambahkan oleh Allah dalam suasana badai corona Tetapi itu semua tidak menghalangi kita Untuk senantiasa menjalankan ibadah yang dikandung bulan suci Ramadhan Bulan yang kita sudah nantilaktikan Bapak ibu, saudara-saudara sekalian Al-Quran mengingatkan kepada kita Dalam Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadhan al-lazi unzilafihil Qur'an Bahwa Al-Quran diturunkan pada masa Ramadhan Tempat di mana Al-Quran diturunkan adalah bulan suci Ramadhan ini Maka sebagai seorang manusia Kita menyadari bahwa panduan hidup kita Adalah sesungguhnya Al-Quran itu sendiri Kalau kita membeli barang elektronik Membeli handphone Maka barang-barang elektronik itu Selalu disertai dengan buku panduan Kita akan mendapatkan buku maupun penjelasan dari pabrik Maka kemudian kita dilahirkan di buka bumi ini Satu panduan yang kita miliki Adalah Al-Quran itu sendiri Maka kesempatan bulan suci Ramadhan ini Adalah kesempatan untuk mentadaburi kembali Al-Quran Lebih intens kembali Sebagaimana kita sudah lakukan dalam 11 bulan yang lain Tetapi khusus dalam bulan suci Ramadhan Kemudian kita kembali mengkaji Apa yang menjadi pesan-pesan Al-Quran Apa yang menjadi panduan Al-Quran itu sendiri bagi kita Oleh karenanya Sebagai sebuah bulan yang istimewa Maka Al-Quran tidak bisa dipisahkan sama sekali Dari Al-Quran itu sendiri Kalau lah mudahnya Maka setiap hari kita membaca satu jus Maka ini kesempatan kita dalam bulan suci Ramadhan Kita meramatkan Al-Quran Seiring dengan datangnya Idul Fitri nanti Dengan demikian Maka tidak saja Sebagaimana Kita sudah pahami Bahwa Al-Quran Ini adalah sebuah panduan Tetapi juga kembali Menyegarkan ingatan kita Tentang hidup dan kehidupan itu sendiri Salah satu tantangan kita di abad 21 ini Adalah tantangan ketika kita menggunakan media sosial Maka ketika kita menggunakan media sosial Maka rujukannya Tentu satu-satunya adalah Kembali kepada Al-Quran itu sendiri Dimana ketika kita mendapatkan sebuah informasi Fatabayanun Al-Quran memberikan pesan itu Maka kita tidak langsung Mempercayai sebuah informasi Kecuali setelah melakukan tabayun Kembali melakukan verifikasi Maka itu juga menjadi prinsip Dalam ilmu pengetahuan Sebuah informasi dalam ilmu pengetahuan Tidak bisa diterima begitu saja Kecuali setelah melalui Proses verifikasi Dalam setelah penelitian Bahkan disebut dengan triangulasi Dilakukan pengecekan berulang Begitu pula informasi-informasi Itu diantara pandangan Al-Quran tentang kehidupan Begitu pula Kadang-kadang Dengan adanya media sosial ini Kita mudah saja Berpecah belang Bisa melakukan perasaan kaburuk Kepada orang lain Padahal kita belum mengecek kembali Tadi dengan kata verifikasi Maka tentu Apa yang harus kita lakukan ketika Selesai mentadabuli Al-Quran Kita senantiasa Harus sentiasa Mengedepankan persatuan dan kesatuan Al-Quran dalam ayat yang lain Memberikan pesan Orang-orang Mumin itu bersaudara Maka ketika Kita menganggap orang lain Mumin Sebagai saudara kita Maka kita harus berbaik sangka Kepada orang yang beragama lain saja Kita senantiasa berbaik sangka Apatah lagi Kepada saudara kita sendiri Maka pada saudara-saudara Mumin kita Senantiasa kita harus berbaik sangka Saya ingat salah satu pesan Allahu Yadham Fadhiluran Mengatakan Ini menjadi slogan Organisasi yang dipimpinnya Yaitu Mumin Kita harus bersatu dalam akidah Toleransi dalam furuk Ini berarti Sepanjang akidah kita masih sama Quran kita masih sama Solat kita masih sama Quran kita masih sama Maka kita sesungguhnya adalah Saudara seagama Ketika ini terjadi Maka tentu kita harus bersatu Dalam urusan-urusan ini Tetapi urusan yang furia Apakah urusan kunut Urusan barzanji Urusan maulib Maka kita harus toleransi pada mereka Tidak boleh Hanya gara-gara Urusan kunut saja Kemudian kita bersetuju Yang kunut boleh Yang tidak kunut juga boleh Tetapi kemudian Menginggalkan salat subuh Itu yang tidak boleh Dengan demikian Apakah salat subuhnya Menggunakan kunut Atau tidak menggunakan kunut Tetap sah Maka inilah yang menjadi Pesan kali durata Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Ramadhan Tentu menjadi Kesempatan bagi kita Sebagaimana saya katakan tadi Adalah menyedarkan Kembali Apa yang menjadi Pelajaran-pelajaran Al-Quran Bisa jadi Adalah pelajaran besar Tetapi kanan-kanan Kita jatuh ini Bukan karena Batu yang besar Tetapi karena Kerikir yang kecil Oleh karena itu Jangan sampai Hanya gara-gara Media sosial saja Kemudian kita Bersetuju Hal-hal kecil Yang kemudian Tidak menjadi Esensi ibadah Bisa jadi Adalah Sesuatu yang furuh Maka kemudian Kita perlu Toleransi Apakah Ziarah kubur Atau tidak Ziarah kubur Tidak ada masalah Tetapi yang paling penting Adalah Bagaimana Kita senantiasa Mengingat kematian Itulah yang menjadi Bahagian Dari pesan-pesan Al-Quran Yang harus kemudian Kita tanamkan Dalam diri kita Bapak, Ibu Saudara-saudara sekalian Suasana Ramadhan Tentu Kita mulai Dengan puasa Tetap menjalankan Salam lima waktu Begitu pula Kemudian Salat tarawih Istimewanya saat ini Adalah Kita laksanakan Bersama-sama keluarga kita Beribadah Bersama-sama keluarga Di rumah kita Masing-masing Lalu kemudian Begitu pula Berbuka puasa Sahur Tetapi Yang tidak boleh Kita lupakan Adalah Saudara-saudara kita Yang lain Bisa jadi Adalah Tidak Mendapatkan Sebagaimana Keistimewaan Yang kita miliki Saat ini Maka mari kembali Kita periksa Tetangga-tetangga kita 40 ke kanan 40 ke kiri 40 ke depan 40 ke belakang Yang saya maksudkan tentu Adalah 40 rumah Maka Jangan sampai Kita menikmati Ramadhan Dengan segala kemewahannya Tetapi justru Ada di antara Tetangga kita Ada saudara-saudara kita Yang justru Kemudian Tidak bisa Menikmati Keistimewaan Ramadhan Terlebih lagi Dengan suasana Bade Corona Saat ini Ada orang-orang Yang dirumahkan Ada orang-orang Yang mendapatkan Pemutusan Hubungan kerja Maka kita harus Kembali Mengeceknya Harus waspada Jangan sampai Kemudian Kita Tidak bisa tidur Karena kepenyangan Sementara Ada tetangga kita Yang kemudian Tidak bisa tidur Justru Karena kelaparan Ramadhan Saatnya Menumbuhkan Solidaritas Ramadhan Saatnya Kembali Kepada Al-Quran Ramadhan Saatnya Untuk kemudian Mentadaburi Al-Quran Allah sendiri Yang langsung Akan Memberikan Gajaran Pahala Kepada kita Bagi Orang-orang Yang berkuasa Dalam salah satu Hadis kursi Allah berfirman Asawmuli Wa'ana Ajuzi Allah Menyatakan Bahwa kuasa itu Miliku Kata Allah Dan saya sendiri Akan memberi Gajarannya Kalau saya boleh Katakan Bahwa Ramadhan Sebagai madrasah Maka Sekolahnya Ramadhan ini Dosennya Atau pengawalnya Atau pembiminya Langsung Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada orang yang tahu Apakah kita berkuasa Atau tidak Kecuali kemudian Persaksian diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Atas segala kekurangan Hadam Allahu Wa Yaakum Wa Jum'aim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.